Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang tekanan zat, ini part 3 nya masih lanjutan bab masih di bab ini, lanjutan materi yang kemarin kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghubungkan tekanan zat cair di ruang tertutup dengan tekanan darah manusia osmosis dan peristiwa kapilaritas sub materi bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada osmosis kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan, jadi ada 2 langsung aja kita ke materi yang pertama osmosis nah osmosis ini sebelum kita bahas osmosis, kita harus bahas dulu yang namanya difusi osmosis itu sendiri ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan zat cair jadi karena ada perbedaan tekanan kita mulai dulu dari difusi nah, jadi disini ada air dan juga gula air itu kan zat cair gula ini zat padat nah, ketika diaduk si gula ini terlarut dalam air maka jadi larutan gula nah, ketika dia jadi larutan gula kita gak bisa bedain mana air, mana gula karena gulanya udah tercampur dengan air itu namanya peristiwa difusi jadi disini perpindahan partikel dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah sampai partikel tersebar merata kapan suatu partikel itu memiliki konsentrasi tinggi dan merata sehingga menjadi larutan gula itu namanya peristiwa difusi nah, difusi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ya jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah penyebarannya gitu dan disini gak ada pemisahnya jadi langsung langsung dari dua buah zat langsung tercampur tanpa ada pemisahnya kalau osmosis jadi bedanya disini bedanya difusi dengan osmosis adalah kalau osmosis itu zat yang terlarut dan zat pelarutnya atau dua zatnya itu yang konsentrasinya tinggi dengan konsentrasinya rendah itu terpisah sama yang namanya membran semi-permeable nah, membran semi-permeable ini diibaratkan seperti kantung teh jadi disini kantung teh kita tahu kan kalau teh kantung seperti ini di dalamnya itu kan ada tehnya ya di dalamnya ada tehnya ketika dia dicelupin ini kan air panas gitu air panas terus si tehnya dicelupin warna tehnya bakalan keluar dari si kantung teh warna tehnya keluar tapi daun tehnya tidak keluar ya kan jadi disini kalau di difusi mereka tercampur semua merata kalau di osmosis zat yang punya konsentrasi tinggi bakalan tercampur ke konsentrasi rendah tapi dia harus keluar lewat membran semi-permeable yang artinya enggak semua zat itu bisa keluar dari membran semi-permeable jadi cuma zat-zat tertentu aja yang bisa keluar tapi sama dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah jadi kalau osmosis ini perpindahan air dari larutan bisa air bisa apa ya tapi cenderung air sih benar larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah melalui selaput atau membran semi-permeable jadi diibaratkannya seperti ini gitu ya kemudian selaput semi-permeable ini memiliki sifat dapat ditembus oleh partikel zat tertentu tapi tidak oleh partikel zat lain jadi disini warnanya aja yang bisa keluar tapi daun tehnya enggak bisa jadi semi-permeable ini sama seperti saringan gitu bisa kita ibaratkan seperti saringan nah yang pertama kita bahas tentang perpindahan cairan dari tanah ke dalam akar jadi peristiwa osmosis itu ditumbuhan diterapkannya di sini perpindahan cairan dari tanah ke dalam akar tumbuhan itu kan membutuhkan zat cair ya membutuhkan air dan juga mineral yang didapatkan dari tanah kemudian diambil ke akar dibawa ke daun gimana prosesnya pertama ini mana kursornya ini dia ini kan ada akar ya dari sini dulu akar dari akar itu setiap setiap cabang akar punya rambut akar nah di rambut akar inilah terjadi penyerapan air nah penyerapan air menuju ke epidermis kemudian melalui kortex ke dalam endodermis dan masuk ke silem kenapa silem karena yang mengangkut air dan mineral adalah silem jadi nanti silem membawa air dan mineral ke dalam daun nah proses ini melalui proses osmosis jadi yang dibawa cuma air aja gak mungkin kan dia nyerep setanah-tanahnya kan itu kan ada di bawah tanahnya setanah-tanahnya ikut masuk ke dalam pohon kan enggak jadi cuma air dan mineral aja yang bisa masuk gitu nah kemudian pergerakan air pada sel-sel tumbuhan jadi air itu kan bergerak dari sini kemudian masuk silem ini masuk dari sel satu ke sel yang lain nah jadi disini gak cuma air ada juga hasil fotosintesis yang dibawa di flum jadi silem itu membawa air dan mineral menuju ke daun flum membawa hasil fotosintesis bisa hasil fotosintesis itu bisa cuma gula aja bisa sama air tergantung tumbuhannya nah jadi disini proses pembawaannya pun dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah nih dari konsentrasi tinggi disini lihat kerapatannya lebih rapat ya kan kerapatannya lebih rapat kemudian disini ada bulu tapis yang menjadi membran semi permeable lalu dia bisa melewatkan gula dan air yang dibutuhkan jadi gak semua zat bisa lewat tapi gula dan air aja menuju ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah nah disini kan bisa kita lihat bahwa yang bagian atas lebih rapat disini ada tulisannya konsentrasi gulanya tinggi tekanan airnya tinggi jadi konsentrasi dan tekanannya tinggi kemudian dia menuju panahnya ke bawah disini konsentrasi gulanya rendah tekanan airnya juga rendah disinilah dia bergerak kemudian disimpan gitu jadi dari sel yang satu ke sel yang lain melalui proses osmosis juga dari tekanan yang tinggi atau dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah melalui membran semi permeable begitu selanjutnya yang ketiga yaitu tekanan osmosis nah disini kita bisa lihat di gambar A ini ada aliran di dalam sini ada tabung tabung ya tabung kaca kemudian disini ada sebuah larutan kemudian disini ada penyaringnya membran semi permeable lalu di gambar B ini ini kan mula-mula gambar B disini dikasih semacam apa ya kayak bagian dari suntikan gitu loh supaya dia bisa didorong nah disini diberikan tekanan sehingga terjadi keseimbangan osmosis keseimbangan konsentrasi gitu jadi tekanan osmosis ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmosis antara satu larutan dengan pelarut murni yang dipisahkan oleh suatu membran semi permeable nah jadi di tekanan osmosis ini osmosis itu kan tujuannya untuk menyebarkan tekanannya menyebarkan konsentrasinya supaya sama makanya dia bergerak dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah kemudian konsentrasinya bisa jadi sama gitu kan ya jadi disini tekanan osmosis tujuannya untuk mempertahankan kesetimbangan itu jadi supaya dia keseimbangannya tetap sama meskipun terpisah oleh membran semi permeable tapi harus dipastikan tekanannya itu setimbang gitu nah besarnya tekanan osmosis larutan ini dinyatakan dengan rumus yang diperkenalkan oleh van hoff yaitu rumusnya P sama dengan MRT ya P sama dengan MRT P nya ini adalah tekanan osmosis larutan dengan satuan ATM atmosfer M nya adalah molaritas larutan satuannya mol per liter lalu R nya adalah tetapan gas dengan nilai tetapannya itu sudah pasti 0,082 liter ATM liter atmosfer per Kelvin mol lalu T nya adalah suhu mutlak satuannya Kelvin jadi satuannya harus seperti ini ya kemudian contoh soal contoh soal diketahui molaritas dari larutan glukosa adalah 0,2 mol per liter jika suhu larutannya 27 derajat celsius tentukan tekanan osmosis larutan tersebut pertama kita tulis dulu diketahui diketahui dari sini molaritas M nya 0,2 mol per liter nah satuannya sudah sesuai jadi tidak perlu diubah kemudian suhu larutannya 27 derajat celsius kalau dia celsius harus diubah jadi Kelvin dari celsius ke Kelvin tinggal ditambah 273 ya tolong diingat ini kalau dari celsius ke Kelvin ini pelajaran kelas 7 ya dari celsius ke Kelvin ditambah aja 273 jadi 27 tambah 273 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin kemudian tentukan tekanannya nah tapi dalam tekanan osmosis larutan itu nilai R nya sudah pasti 0,082 liter atm per Kelvin mol jadi ini ditulis juga yang ditanya P nya berarti kan tekanan osmosis larutan P nya berapa jawab tulis dulu rumusnya P sama dengan MRT MRT M nya 0,2 berarti 0,2 dikali ya dikali R nya ini 0,082 dikali T nya 300 makanya yang udah Kelvin kita tulis jadi seperti ini ini dikali bukan dikurang ya dikali 0,2 kali 0,082 dikali 300 ini 0 nya boleh dicoret 1 boleh dicoret 1 jadi 2 kali 82 kali 3 2 kali 0,82 kali 3 maksudnya itu jadi hasilnya adalah 4,92 atm jadi tekanan osmosis larutannya adalah 4,92 atmosfer gitu nah kemudian ini adalah tekanan osmosis ya disini kita bisa lihat ada larutan yang bersifat hipotonik ada yang isotonik ada yang hypertonik ini pada sel hewan ini pada sel tumbuhan apa bedanya jadi ketika dia hipotonik hipo itu berarti rendah kalau dia hipotonik bagian dari luarnya itu akan menuju ke dalam jadi kalau hipotonik itu kan berarti rendah karena dia rendah dia butuh menerima larutan jadi dia menerima konsentrasi karena dia konsentrasinya rendah itu namanya larutan hipotonik jadi ketika suhunya tekanannya lebih rendah konsentrasinya lebih rendah dia bakalan menerima itu namanya hipotonik jadi disini airnya masuk H2O bentuknya seperti ini kalau untuk sel tumbuhan dan sel hewan bentuknya seperti ini kalau isotonik ini adalah keadaan seimbangnya jadi ketika tekanannya sudah seimbang ketika konsentrasinya sudah seimbang maka bentuknya seperti ini kalau di sel tumbuhan normalnya ketika dia hipotonik tapi kalau di sel hewan normalnya ketika dia isotonik jadi disini antara air yang masuk dan air yang keluar itu sama karena konsentrasinya sudah sama ini konsentrasinya juga sudah sama tapi kalau untuk sel tumbuhan yang normal yang disini jadi disini air yang masuk dan yang keluar itu sama karena konsentrasinya sudah sama namanya larutan isotonik tapi kalau di dalam selnya itu konsentrasinya terlalu banyak konsentrasinya berlebihan maka airnya akan keluar itu namanya larutan hipertonik jadi kalau menerima air namanya hipotonik kalau dia sudah seimbang jadi air yang masuk dan air yang keluar itu sama namanya isotonik kalau dia mengeluarkan air karena terlalu berlebihan konsentrasinya maka itu namanya hipertonik atau hipertonik seperti itu selanjutnya selanjutnya kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan nah jadi pengangkutan air oleh tumbuhan zat-zat hara jadi disini prosesnya pertama dari akar kan dari akar kapilaritas ini itu mulai dari akar disini diserap air dari tanah yang masuk itu cuma molekul air melalui rambut akar ini tanahnya kemudian dia menuju ke silem ya tadi sudah dibahas lalu disini disilem airnya naik terjadi pemisahan ada yang namanya kohesi dan adesi jadi di dalam silem ini terjadi peristiwa kohesi dan adesi apa itu kohesi apa itu adesi nah jadi pertama kita bahas dulu kapilaritas ini merupakan gejala naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapilar atau pipa kecil yang disebabkan oleh interaksi molekul-molekul dalam jat cair nah disini molekulnya ini saling berinteraksi sehingga menyebabkan air itu bisa naik nah kan logikanya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah bagaimana bisa air dari tanah naik ke daun yang jaraknya itu lebih tinggi gitu nah itu karena ada proses yang namanya kapilaritas kapilaritas ini terjadi karena interaksi molekul-molekul yang ada di dalam pipa kapilar dalam tumbuhan nah ada yang namanya peristiwa kohesi kohesi ini tarik-menarik antar molekul-molekul dalam suatu zat jadi disini dia saling tarik-menarik nah disini molekul airnya itu saling tarik-menarik karena dia tarik-menarik jadi yang di atas narik yang bawah ditarik terus sampai akhir yang ke atas kemudian kalau untuk gaya adesi ini antara molekul dengan molekul yang lain tapi gak sejenis ya jadi disini bahan wadah zat cair berada jadi antara air antara air dengan dinding silem ya antara air molekul air dengan dinding silem itu namanya adesi kalau antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain namanya kohesi jadi disini air narik air yang lain itu namanya kohesi kemudian dinding sel menyebabkan airnya ini tetap ada disitu gak turun ke bawah tetap nempel di dinding sel itu namanya adesi ya jadi ada kohesi ada adesi naik terus sampai akhirnya dia menuju ke daun disini ada stomata kalau airnya berlebihan dikeluarkan melalui stomata kalau kurang tarik terus sampai airnya cukup untuk melakukan fotosintesis begitu jadi itu peristiwa kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan yang ada gaya kohesi dan gaya adesi ini kuncinya poin utamanya disini kita belajar tentang kohesi dan adesi jadi kalau kohesi penarikan antar molekul kalau adesi gaya tarik menarik antar molekul dengan lingkungannya dengan wadahnya contoh yang lain adalah misalnya di pulpen gel pulpen gel itu ada tinta hitam dan minyak tinta hitam dan minyaknya itu tarik menarik namanya kohesi nah kemudian di dinding tempat pulpennya itu di dinding tempat pulpennya itu si tinta maupun minyaknya saling tarik menarik itu namanya adesi gitu ya nah jadi itu dia materi kita hari ini sudah sampai disini tentang tekanan zat jadi bab tekanan zat sudah selesai semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati